Hai, Assalamualaikum semuanya Ketemu lagi kita di tempat yang udah biasa kita sering kunjungin Udah biasa kita sering adain acaranya disana Kali ini kita ada di Gedung Serbaguna DPD LDI Kebupaten Lampung Timur Tapi acara ini keren banget dan belum pernah kita adain sekeren ini Mau tau sekeren apa? Kita lihat sampe abis dulu yuk Tapi sebelumnya kita cek it off Oke teman-teman semua acara ini kita buat di bulan Agustus 2023 Jadi masih fresh from the open banget Nah buat kalian yang penasaran ikuti video ini sampe abis Biar kalian tau ini sebenernya pada ngapain kumpul-kumpul disini Buang-buang waktu dan kok kumpul-kumpul? Ada apa? Apa ada pemilu? Nggak, nggak ya Jadi gini, jadi pada beberapa hari yang lalu Tepatnya tanggal 6 Agustus ya Kita ngadain acara mengumpulkan ade-ade yang usia remaja nih Usia par-remaja dari usia kelas 1 SMP sampai dengan yang belum nikah Nah salah satu sesinya ini diajarkan tentang Bagaimana cara memanfaatkan gadget Yang luar biasa dari acara ini adalah Antusiasmenya dari ade-ade ini loh Ini luar biasa banget ya Mereka itu bisa mencatat, melihat, dan mengamati Mendengar, dan merasakan Dan memakan nanti kalau siang ada acara makannya Jadi mereka itu mengamati, belajar, menyima, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara kita Yang dibahas adalah tentang bagaimana memanfaatkan teknologi Dan kalau kalian lihat itu dari depan sampai belakang ruangan Nggak bisa full, sekefull-kefull itu Itu karena memang acaranya kita buat menarik Ya, yang datang banyak Kalau kita hitung berdasarkan penitian bagian registrasi di depan Kalau nggak salah itu pesertanya sekitar 430-an sampai 450-an Itu yang terdaftar Karena beberapa diantaranya ada yang masih datang, masih datang, masih datang di belakangan Jadi, ya Alhamdulillah Acara ini walaupun yang datang sebanyak itu Mereka tetap bisa husuk, mereka tetap menyimak Hanya saja ya, kayaknya si ruangannya perlu dibuat agak lebih dingin dikit ya Kalau kalian perhatiin Itu ada ade-ade, ada teman-teman yang bawa kipas dari buku Saking kepanasannya, jadi mereka tetap kipas-kipas gitu Jadi ini nggak hanya yang laki-laki, perempuan Ya, suatuannya, walaupun udah dikasih kipas tambahan Mereka tetap kepanasan Insya Allah, semoga ke depan kita tambahkan fasilitas gedung ini Dengan pendingin yang lebih asoy lagi Nah, pada kesempatan kali ini Sebenarnya ada beberapa acara, ada beberapa sesi Yaitu ada sesi tentang undang-undang telematika Ada pengajian Al-Quran Dan ada materi-materi yang lain Tapi fokus kita kali ini Kita mau bahas materi tentang Sebenarnya teknologi itu berkembangnya dari awal itu gimana sih Nah, disini jelasin oleh pembicara dua orang yang gokil-gokil ini Oh iya, kita sebelumnya mau ucapin makasih banget Mau ucapin Alhamdulillah jazakallah Buat KKMC kita Abang Imam Shafi'i yang udah memandu acara ini dengan sangat enerjik Ya, jiwa mudanya keluar lagi ternyata Nah, kembali lagi ya Ini materinya tentang bagaimana perkembangan teknologi dulu Dari awal komputer itu ditemukan Kalau gak salah sih dulu namanya enigma Dan gak tau kenapa dulu alat itu dibuat Setelah kita kaji lagi Setelah kita riset lagi Tapi ternyata enigma itu sebenarnya dibuat untuk Sebagai alat pemecah sandi rahasia dari Soviet Kalau dulu masih ada Uni Soviet kan Jadi setiap kali pagi Hitler itu mengirimkan pesan kepada para tentaranya Dan pesan itu dalam sandi-sandi rahasia Nah, sandi-sandi rahasia ini diterjemahkan oleh alat itu tadi yang namanya enigma Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat filmnya Sebenarnya komputer pertama itu didesain seperti apa Dari ukurannya yang kurang lebih hampir sebesar lapangan badminton Kemudian disederhanakan lagi Sampai setengah lapangan badminton Kemudian disederhanakan lagi Disederhanakan lagi Teknologinya semakin canggih Itu dibuat semakin simpel Sampai terbuatlah CPU Sampai perkembangan handphone Itu diterangin di sesi ini Diterangin dari sesi ini Jadi dari dulu ada rajanya handphone Kalau orang bilang handphone sejuta umat Kalian tau? Ya, itu adalah Nokia Dan bagaimana ketika Nokia itu tergerus oleh perubahan zaman yang Sebenarnya Nokia udah adaptasi Tapi ternyata kalah cepat dengan perkembangan zamannya tadi Nokia tergilas Ada Blackberry Blackberry juga tergilas Kemudian ada Android Android keluar barang dengan kurang lebih adanya iPhone Dan sampai saat ini Android dan iPhone masih berkembang terus seperti itu Dan acara ini memang kita buat sentrik Yang nyentrik ya Sorry, saya lebih salah ngomong nih Acara ini melibatkan Andek-adek, anak-anak, teman-teman, saudara-saudara kita ini Supaya juga mereka itu Atraktif dan interaktif pada saat kegiatan ini berlangsung Contohnya kita nyiapin beberapa door price Kebanyakan sih bank-bank ya Jadi kita kerjasama-sama bank-bank Halo bank-bank Siapa tau mau ngendos Nah Setiap pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka Itu akan direspon oleh adik-adik kita Mulai angkat tangan dan terus-terusnya Siapa yang mau ngerespon Memberikan jawaban Walaupun jawabannya simpel Tapi dia bisa menjawab dengan tepat Maka mereka mendapatkan hadiah dari panitia Hadiahnya ya Salah satunya adalah bank-bank Dan kita membahas tentang kemanfaatan teknologi Yang bisa kita gunakan dari handphone Handphone kan sudah canggih Dan sekarang iklan sudah banyak ditanamkan di handphone Bisa langsung masuk ke konsumen Gak perlu ketok pintu Gak perlu buka pager Iklan bisa langsung kita lihat Bisa langsung masuk ke kamar-kamar kita Jadi kekuatan pemasaran medsos ini sangat penting banget Dan kita mau nanya tuh Sama adik-adik Sama teman-teman kita ini Siapa di antara mereka Yang selama ini ternyata udah memanfaatkan handphone Memanfaatkan elektronik yang mereka miliki Dan itu menghasilkan cuan Nah ternyata ada Ini yang laki-laki kemarin sempat kita tanya Kalau gak salah namanya Mas Ari Mas Ari itu ternyata dia usaha Salah satu yang pernah dia geluti dengan medsos adalah Dia memasarkan produk orang Atau bahasa kita adalah dropship Yang dijual adalah sepatu Dia menjualkan produk orang lain Kemudian dia mendapatkan komisinya Omsetnya lumayan gede Nah kemudian ada juga mbak-mbak nih Mbak-mbak nih Kita ketanya siapa di antara mbak-mbak Adik-adik yang sudah menggunakan medsos untuk menghasilkan cuan Ternyata ada juga loh Dan gak jauh-jauh Yang namanya produk perempuan Yang jual perempuan Itu biasanya apa? Kalian tau gak? Oke selain fashion Nah bener banget Yaitu skincare Kita penasaran kan Skincare apa yang didual Itu sempat kita tanya Kita gali-gali Dan ternyata dia sudah bisa menghasilkan beberapa Kalau gak salah sih waktu itu belum jutaan ya Tapi sudah ratusan ribu rupiah Dia menjualkan produknya orang lain Jadi konsepnya sama dengan mas hari tadi Dia menjualkan produknya orang lain Kemudian dia mengambil keuntungan selisih dari harga pokoknya Jadi dia gak punya produk Dia menjualkan produk orang lain Dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan modal Dengan penjualan yang dia lakukan ke konsumennya Gampang kan? Ternyata gak perlu produk untuk bisa menjualkan produk orang Dan kita mendapatkan komisinya Dan di sesi ini Kita juga ngadain quiz-quiz loh Jadi quiz-quiz itu kita laksanakan secara online Nah ini yang seru nih Kalau biasanya kita ngadain pengajian seperti ini Kan handphonenya dikumpul Khusus di sesi ini Dan sesi setelahnya Itu handphonenya langsung kita bagiin ke adik-adik Ke teman-teman kita ini Jadi kita bisa langsung live disitu Nah yang asik di sesi ini adalah Kita ngadain quiz Kemudian di saat quiz itu online Mereka juga bisa langsung Interaksi dengan kita Kalau gak salah sih kemarin Kita makanya quiz-e Jadi kalian bisa pakai quiz-e Dengan pilihan ganda Siapa yang benar Menjawab dengan paling cepat dan benar Maka nilainya akan lebih besar Dipandingkan yang jawab dengan benar Tapi belakangan Nah dari situ juga akan ketahuan Siapa yang bisa menjawab dengan rank Paling cepat dan benar tadi Jadi dia akan menjawab dengan juara 1 2 dan 3 Nah kita kasih hadiah Buat yang juara 1 dan 2 Kalau gak salah kemarin Mas Fakih ya Yang juara 1 Dan dua-duanya itu Mbak Vina Dari Al-Muslimun Semoga barokah buat kalian semua Nah dari sini kita mempelajari bahwa ternyata Adik-adik kita ini yang sudah memanfaatkan medsos Itu sudah cukup banyak Hanya saja perlu diarahin aja Mau dikemanakan medsosnya mereka Dan kali ini kita bahas sedikit banyak Itu sebatas permukaan sebenarnya Yaitu tentang Youtube Nah seberapa besar sih kekuatan Youtube ini Bisa menghasilkan uang Ternyata ya Buat adik-adik Buat teman-teman Youtube itu bisa menghasilkan uang Dari berbagai sisi Selain dari AdSense nya sendiri Kalau AdSense kan ada 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Nah sebelum dapetin itu Sebenarnya kita sudah bisa dapetin duit nih Contoh Ketika kalian punya usaha Kalian bisa menggunakan platformnya Youtube ini Untuk memasarkan Untuk mempromotkan Untuk mempromosikan Mempromosikan usaha kalian Misalkan kalian buka usaha kue Kalian bisa promosikan lewat Youtube Bisa lewat Reels Bisa lewat TikTok Dan sebagainya Nah kita balik lagi Fokusnya ke Youtube Pada saat usaha kalian Kalian promosikan lewat Youtube Otomatis akan sebanyak Akan semakin banyak orang yang tahu Dan semakin banyak konsumen Yang nanti akan menjangkau kalian Yang berikutnya Kalian bisa menjual produk-produk Yang kalian gunakan pada saat membuat kue Misalkan ada mixer, blender Cooker Kemudian kompor Kemudian Apa itu Mixer Kemudian oven Ya Microwave dan lain sebagainya Dan kalian bisa Afiliate dari Tokopedia Dari Shopee dan lain sebagainya Jadi Jadi dua juga kan Yang selanjutnya Kalau kalian sudah terkenal Kalian bisa jadi influencer Jadi menggunakan produk-produk tertentu Kalian bisa bekerja sama dengan brand-brand gede Dan kalian bisa mendapatkan cuan dari situ Jadi Satu kali kerja Kalian bisa mendapatkan cuan yang banyak Nah itu dia acara ini Harapannya sih ke depan Kita lebih fokus lagi Dengan teman-teman yang memang Dia tertarik dengan Youtube Suatu saat Semoga bisa teragendakan Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa Subscribe Thank you Alhamdulillah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax